Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, kami memiliki 5 informasi pilihan khas berita utama. Informasi yang pertama, bocah dibunuh pacar ibu. Polisi membongkar makam bocah yang disiksa selingkuhan ibu hingga tewas di Kabupaten Aceh Barat Aceh pada minggu siang. Dari hasil pemeriksaan terdapat sejumlah luka akibat benda tumpul di bagian tubuh korban. Demi mengungkap kebenaran atas kasus penggunuhan yang menimpa seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun di Kabupaten Aceh Barat Aceh, tim penyidik terpaksa membongkar makam korban pada minggu siang. Warga yang penasaran pun mendatangi lokasi makam termasuk keluarga korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, tim medis menemukan sejumlah tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul di tubuh korban. Meski begitu, polisi masih harus menunggu hasil otopsi. Sebelumnya, di sebuah gudang pembuatan gorong-gorong inilah seorang bocah tewas dengan cara yang tragis pada Kamis pekan lalu. Ia disiksa oleh selingkuhan ibunya dengan menggunakan alat pemotong besi. Bocah itu dinilai pelaku sebagai penghalang hubungannya dengan sang ibu kandung. Setelah kondisi korban kritis, pelaku lalu menyerahkan sang anak kepada ibunya. Saat dibawa ke rumah sakit itulah, sang anak mengembuskan napas terakhir. Mencium adanya kejanggalan dalam kematian sang anak, ayah korban lalu melapor ke polisi. Setelah diselidiki, akhirnya diketahui ada andil dari tindakan keji pelaku yang memicu kematian korban. Tersangka pun terancam hukuman 15 tahun penjara.